Lihat gadis ini, tinggi 160 tetapi hanya memiliki berat badan 50 kg. Badan dia tidak memiliki sedikit lemak, tulang rusuknya sangat terlihat jelas. Tubuh untuk melindungi diri, tumbuh rambut yang sangat tebal. Walalupun dia kurus sampai tidak bisa mendorong koper. Tetapi setiap hari dia harus melakukan sit-up dengan sangat gila. Makan hanya asal saja, memasukkan makanan ke dalam mulut. Hanya mengunya beberapa kali lalu dimuntahkan lagi. Sudah termasuk makan, namanya Alan. Karena menurunkan berat badan dengan sangat berlebihan. Menderita anoreksia nervosa, karena ini dia menghafal kalori makanan. Memilah makanan yang ada di hadapannya. Tetapi tidak memasukkannya ke dalam mulut. Setiap hari hanya berolah raga saja. Keluarganya tidak bisa mengerti, dan juga merasa kasihan. Selalu membantu Alan mencari dokter berobat. Kali ini, ibu sambungnya membawanya berobat lagi. Ahli membuka baju Alan, melihat tulang belakangnya. Semua ini terjadi karena keseringan melakukan sit-up dan mengakibatkan memar. Karena terlalu kurus, tubuhnya juga terpaksa tumbuh rambut. Dan juga dokter melihat organ tubuhnya. Sudah kelelahan. Dia memperingati Alan. Jika hidup seperti ini terus tidak bisa bertahan lama. Tetapi yang paling menakutkan adalah, Alan merasa dirinya sudah lumayan. Tanpa pilihan apapun, ibu sambungnya memaksanya untuk pergi ke Panti Jompo. Mendapatkan pengobatan yang profesional. Karena pasien yang tinggal di sini. Tidak diperbolehkan menggunakan elektronik. Kehidupan sehari-hari menggunakan sistem poin. Makan, gemukan bisa menambah poin. Dan poin itu bisa mengganti waktu untuk bermain ponsel. Atau pergi keluar. Sebenarnya ini masih biasa saja. Yang membuat Alan merasa tidak kuat adalah, makanan siang setiap harinya. Walaupun dia tidak memakannya, dia juga harus duduk di meja makan melihat orang lain selesai makan. Alan lebih kurus lagi. Tulang belikatnya sudah menonjol keluar. Tetapi melihat pergerakan penggaris. Wajahnya tersenyum. Dan masih berkata, Ini benar-benar buruk. Penyamaran yang gagal. Suster yang di sampingnya memperingatinya. Jika tidak ada lemak, badanmu akan mulai mengkonsumsi organmu. Tetapi dia tidak peduli. Karena kurus bisa membuatnya bahagia. Dan setelah pulang dia mulai menurunkan berat badannya secara gila-gilaan. Dan semakin membenci makan. Hanya memilah saja. Ketika malam hari semuanya sedang ngobrol. Satu ibu hamil memberitahu Alan. Setelah mempunyai anak dia baru merasa. Hidup juga harus memikirkan orang lain. Sebenarnya Alan tahu, bahwa keluarganya juga sangat perhatian dengannya. Tetapi tidak terkendali ingin kurus. Sampai ingin lengannya hanya sebesar uang logam. Tetapi yang ia tidak tahu adalah, temannya Lukas juga diam-diam persetian dengannya. Dan menggunakan poinnya untuk menggantikan kesempatan untuk pergi keluar. Ingin mengundang Alan makan malam bersama. Alan menyetujuinya. Esoknya mereka datang makan di sebuah restoran. Tetapi yang dimaksud makan adalah, hanya memasukkan makanan ke dalam mulut lalu dikunyah. Kemudian dilepehkan ke dalam tisu. Walaupun makan makanan kosong. Tetapi dia merasa senang. Bersama teman yang ada di panti jompo. Juga semakin dekat. Mereka bersama merayakan ibu hamil yang baru saja melewati masa daruratnya. Lukas juga mengambil kesempatan menembak Alan. Mereka berdua juga merasakan percikan cinta. Hari ini ketika sedang makan. Alan tidak terduga. Menyobek bingkisan coklat. Memotong dengan pisau menjadi kecil-kecil. Lalu dimakan dan dimasukkan ke mulut. Pelan-pelan dikunyah. Temannya sangat kaget melihatnya. Mailhat Alan menelannya. Mereka sangat terkejut. Dia yang menderita anoreksia. Akhirnya mau makan kembali. Tetapi malam itu juga. Ibu hamil itu memaksa muntah dengan berlebihan. Tidak sengaja memeras anak itu keluar. Alan tidak percaya. Temannya yang terlihat semangat. Sebenarnya dia menyembunyikan obat laksatif. Dan diam-diam muntah di bawah kasur. Setiap hari juga berdiskusi makanan apa yang gampang buat mual. Dan Lukas juga tidak sadar akan hal itu. Semua ini adalah kebohongan. Mereka semua masih benci dengan makanan. Termasuk dirinya. Dia ingin lebih kurus lagi. Dan sekarang sudah kurus sangat maksimal. Tubuhnya hanya tersisa kulit dan tulang. Ahli mengatakan dia masih sisa sehari. Dia harus menerima intubasi endotracheal. Alan meminta Ahli untuk menolongnya. Tetapi Ahli berkata. Orang yang bisa menolongmu. Hanya dirimu sendiri. Alan pura-pura tidak mengerti. Lalu lari dari panti jompo. Kembali ke ibu kandungnya. Rumah yang sudah gelap. Ibu pertama kali mengakui ketidak enakannya. Waktu itu dia depresi setelah selesai lahiran. Dan tidak mengurus anaknya dengan baik. Kali ini dia ingin mencoba lagi. Bersama-sama mengobati Alan dan juga dirinya. Dia mengendong Alan seperti bayi. Dan menyuapi nasi susu buatannya menggunakan botol bayi. Menyanyikan lagu pengantar tidur untuk menidurinya. Dia merasa kasih sayang dari ibunya. Alan menangis. Malam itu, dia mendaki gunung sendiri. Akhirnya dia kelelahan. Alan duduk di tengah ranting pohon. Menampilkan kulit yang putih dan sehat. Lukas yang ada di sampingnya menatapnya. Kamu sangat menarik. Kamu tahu itu. Mereka ciuman. Tetapi Lukas berkata. Kamu harus lihat. Alan menunduk. Itu adalah dia yang sangat kurus dan mati kelaparan. Dia terkejut. Dan tangannya ada sebuah arang. Alan memasukkannya ke dalam mulut. Dan menelannya dengan sulit. Ketidaknyamanan yang mengerikan membuat ia terbangun. Dia secara tidak sadar memegang nadinya. Untungnya dia masih hidup. Alan mendaki puncak. Setelah melewati kematian. Akhirnya dia mengerti. Memilih memeluk keluarganya. Dan inisiatif pulang ke Panti Jompo. Lagi pula kehidupan yang dia sukai. Hanya sekali. Keinginan menjadi cantik semua orang memiliki. Tetapi kurus gemuk tetaplah cantik. Menyerah mengejar kesempurnaan dan berdamai dengan diri sendiri. Dasar spiritual. Tuhan tidak mengelari manusia. Semua orang hanya bisa mengelari dirinya sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.